Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtubenya Mas Acik melanjutkan video-video tutorial saya sebelumnya yaitu belajar dasar-dasar Photoshop kali ini saya akan membuat video yaitu belajar dasar-dasar Photoshop untuk part 5 nya di video tutorial untuk belajar dasar-dasar Photoshop part 5 ini kita akan belajar yaitu pengenalan blur tool dan fungsinya sharpen tool smooth tool doge tool burn tool dan spon tool Oke sebelum saya lanjutkan untuk membuat video tutorial ini ada bagian teman-teman untuk mampir dulu ke channel YouTube saya disini teman-teman bisa tinggalkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube jangan lupa untuk like comment serta subscribe agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya dan untuk melengkapi video-video tutorial saya belajar dasar-dasar Photoshop ini saya akan rutin upload juga yaitu belajar dasar-dasar tentang Corel Draw nanti akan saya buat videonya sama seperti belajar dasar-dasar Photoshop yaitu per part di video tutorial yang belajar dasar-dasar Corel Draw part 1 ini kita akan belajar pick tool sharp tool shape tool zoom tool dan pen tool ini nantinya akan saya buat per part Oke karena menurut saya aplikasi Corel Draw serta Photoshop ini saling mendukung ya saling mendukung jadi misalkan kalau enggak ada efek yang di Photoshop teman-teman bisa ke Corel Draw nanti Corel Draw bisa di export ke Photoshop begitu pun sebaliknya untuk bisa menghasilkan desain yang lebih keren ya teman-teman Oke baiklah langsung saja kita mulai untuk cara penggunaan blur 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 ini kita udah tahu ya blur artinya untuk mengeblur sebuah gambar kita akan coba membuat mengeblur sebuah gambar kita akan blur background dari wanita ini kita akan blur untuk ininya agar agar si objek ini lebih menonjol kita klik disini blur saya disini memilih yang soft round kalau hard turn ini lebih ini ya lebih keras ya kalau ini beratnya lebih lembut terserah teman-teman mau pilih yang mana untuk strength nya sendiri strength ini adalah kekuatan dari blur ini nanti ya ini teman-teman bisa naikkan bisa diturunkan tergantung kebutuhan tapi disini saya coba untuk memilih 50% ini saya kontrol dulu tekan ctrl-c untuk meng-copy ya ini saya ini fungsinya agar nanti kita bisa melihat perbedaan dari yang sebelum dan sesudah di blur ini saya mengembangkan ukuran brush nya ini kita naikkan kita bisa sapukan di sini kita bisa sapukan di area sini untuk mengeblur bagian ini kita bisa perkecil untuk pinggir-pinggirannya ini strength nya kita bisa turunkan sedikit mungkin 25 agar memperhalus untuk area-area sini kalau background nya kurang kurur kita bisa tambahkan lagi kita bisa mengembangkan 100% 100% kita blur yang juga kita perkuat kita perkuat dari strength ini adalah untuk memperkuat kita bisa turunkan lagi ke 45 mungkin kita perhalis diranya seperti ini ya kita bisa mengeblur background nya dan terlihat efeknya yaitu objeknya ini lebih menonjol kita bisa lihat ini sudah di blur dan ini sebelum di blur seperti ini oke fungsi lain dari blur ini adalah untuk memperhalus tepian dan sebuah objek yang kita seleksi oke langsung saja kita praktekkan ya ini saya close ya kita akan coba ini kita akan coba menggunakan blur tool ini untuk memperhalus tepian seleksi dari sebuah objek ini dari sebuah model kita bisa seleksi dulu di sini saya menggunakan quick selection tool di video saya sebelumnya teman-teman sudah saya ajarkan cara untuk mengeleksi objek ya jadi di sini tidak perlu saya jelaskan lagi oke kita klik ini kita masukkan seperti ini ini oke lalu kita copy objek ini dengan tekan control j pada keyboard kita namakan ini blur tepian lah ya Blur tepian Oke kita sembunyikan Kita akan membuat blur Tepian-tepian dari objek ini Menggunakan blur tool agar lebih Halus tepiannya Kita gunakan blur Blur tool ini Kita bisa perkecil ukurannya Untuk strength nya bisa kita naikkan Bisa 100 ya Bisa naikkan full 100 Kita perkecil sedikit Kita bisa sapukan di daerah Ini fungsinya untuk memperhalus Tepian dari objek Bisa dilihat ya perubahannya Tepiannya lebih halus Oke kita geser Kita bisa Tepiannya Oke seperti ini Kita bisa lihat Kita bisa kasih background Tepian pinggirannya ini Klik disini Solid color Kita pilih putih Teman-teman tarik ke bawahnya disini Nah seperti ini Kita bisa lihat ya disini Tepiannya Ngeblur Dan lebih halus daripada yang pertama tadi Itulah fungsi dari Fungsi dari Fungsi beberapa dari blur ya Fungsi Antaran fungsi dari blur Oke kita lanjutkan untuk Sharpen tool Sharpen ini fungsinya untuk Mempertajam sebuah Gambar ya Kita close dulu yang ini Sharpen ini fungsinya untuk Mempertajam Kita coba praktekan Ini saya menggunakan Objek ini Oke Sharpen yaitu untuk Mempertajam Sebuah Gambar Ini sebelum yang dipakai Sharpen Nanti kita coba lihat Hasilnya sesudah Disarpen Disapukan Sharpen Untuk Untuk medianya sendiri Sama ya Semuanya Menggunakan Brush Pilihannya Yaitu disini Semuanya menggunakan Brush Kita kontrol J untuk mengkopi Kita namakan ini Sharpen Kita akan Mempertegas Atau Memper Apa ya namanya ya Mempertajam Gambar dari Ini Dari pisau ini Nanti kita bisa lihat Sebelum dan sesudah Disarpen Kita coba Matikan Yang ini Yaitu Disini Ini saya pilih Sharpen Stringnya Mungkin bisa Saya putungkan Menjadi 50 Kita perbesar Kita Perbesar juga Ukuran beratnya 14 Kita coba Sabukan Disini ya Bisa kita lihat Perubahannya Gambarnya Dia lebih Ditajam ya Ini sebelum Digosok Coba nanti Setelah digosok Seperti apa Dia gambarnya Lebih Tanjam Kita bisa Perbesar Kita Gosok Semuanya Kita bisa lihat Perubahannya Sebelum dan sesudah Disarpen Kita coba Kita coba kecil nah gambarnya jadi lebih tajam ya ini sesudah disarpen disapukkan sarpen dan ini sebelum disapukkan sarpen Oke kita lanjutkan lagi kita akan coba menggunakan smoozer tool aku dulu yang ini Oke saya jelaskan sedikit untuk smoozer tool ini biasanya teman-teman yaitu beras untuk menggosok atau untuk mengkilakan sebuah objek biasanya untuk smoozer tool ini banyak dipakai oleh orang-orang seperti untuk membuat karya seperti ini yaitu smoozer painting ya jadi dia kita menggunakan ini smoozer painting kita coba praktekan kita akan coba membuat efek smoozer painting ya ada sebuah objek kita bisa lihat perubahannya sesudah kita sabukan smoozer painting dan sebelum sesudah disapukan kita ctrl G kita namakan ini smoozer kita sembunyikan yang ini bisa kita lihat nanti perubahannya strength nya tetap 50 beratnya disini saya menggunakan sopran kita coba gosokkan dan disini kita lihat hasilnya kita lihat perubahannya jamuzer 10 10 11 12 kira-kira seperti ini untuk membuat efek ini ya mengkilap dengan cara menggosok seperti ini ini banyak dipakai oleh orang-orang untuk membuat desain seperti ini efek penting ini seperti ini ya teman-teman bagus ya seperti ini kita lihat disini lebih bagus dan memkilap seperti ini oke ini sudah di smoothe dan ini sebelum di smoothe ya disini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar saya hanya menjelaskan sedikit aja ya nanti teman-teman kalau mau coba bisa explore sendiri oke ini saya close kita lanjutkan yaitu cara menggunakan dutch tool dutch tool ini adalah fungsinya untuk mempertegas bagian cerah pada sebuah gambar untuk mencerahkan ya kita praktekan seperti apa fungsinya dutch tool kita coba menggunakan model ini kita akan copy model ini menjadi dua pertama kita eh namakan ini dutch agar teman-teman tidak bingung ya ini kita akan sapukan efek dutch kita copy lagi yang dutch ini kita ubah namanya menjadi burn burn ini kebalikan dari dutch ya burn ini untuk mempertegas bagian yang gelap pada sebuah gambar kita akan coba untuk menerapkan dutch dulu dutch dulu yaitu mempertegas bagian yang cerah pada sebuah gambar artinya bisa kita bedakan ya yaitu kalau dutch untuk mempercerah bagian yang udah cerah yaitu seperti ini saya memberikan efek highlight ya seperti ini sedangkan untuk burn kita akan mempergelap daerah yang ini menggelapkan mempergelap ya kita langsung saja kita praktekan kita bisa sapukan disini kita beli dutch kita bisa balik ya seleksinya kita bisa lihat kita coba sapukan di arah sini yang udah terang kita terangin lagi kita bisa teman-teman lihat perbedaannya kita mungkin bisa sapukan disini kita sapukan disini kita pilih area-area yang terang disini ini 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 nah kita bisa lihat perbedaannya bisa kita perkecil kita lihat perbedaannya ini yang sesudah dutch kita sembunyikan dulu kita lihat yang aslinya ini kita bisa lihat ini ini yang sebelumnya yang sebelum dan ini yang sudah dutch kita buka nah di bagian area-area yang sini yang lebih terang ini dia terlihat lebih menyala seperti ini untuk mempertegas area yang cerah selanjutnya kita akan lanjutkan untuk burn fungsi dari burn yaitu fungsi dari burn yaitu kebalikan dari dutch burn ini untuk menggelapkan area-area yang sudah gelap atau untuk mempertegas ya mempertegas area yang sudah gelap kita bisa balik ini kita gunakan namanya burn kita berbesar kita akan coba mempertegas area-area yang sudah gelap-gelap yang sudah di sini bisa lihat teman-teman sesudah kita sapu area ini lebih gelap dah selesai kita lihat teman-teman sesudah kita selesai kita lihat teman-teman sesudah kita akan coba mempertegas bagian sininya kita ambil sampel warna dari bibirnya kita coba mempertegas area bibir ini iya ini iya 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 kita pertegas kita dilihat perubahannya ya teman-teman bagian sininya juga kita pertegas kita perkecil geraka seperti ini ya teman-teman ini sesudah di burn kita bisa lihat perubahannya kita sembunyikan dulu ini yang gambar aslinya ini yang sesudah disampukan efek dodge kita bisa lihat perubahannya teman-teman ya yang berbesar untuk highlightnya ini area-area yang serah ini lebih menonjol serah disampukan dengan dodge seperti ini untuk burn ini menonjolkan area yang sudah gelap kita bisa buka ini nah seperti ini bisa dilihat perubahannya ya teman-teman oke kita anggap ini teman-teman sudah mengerti kita lanjutkan untuk sponge tool kita close dulu yang ini pengertian dari sponge tool ini yaitu kita coba masukkan gambar yang ini dulu ya teman-teman sponge tool adalah tool yang digunakan untuk mengubah saturation di area-area tertentu kita aktifkan sponge tool sponge tool ini ada dua mode yaitu desaturate dan saturate desaturate ini yaitu untuk memberikan efek pemudaran saturasi atau kadar warna dan apabila tool ini disampukan maka objek tersebut akan kehilangan warna aslinya dia akan lebih ke condong lebih ke warna hitam dan putih untuk menghilangkan saturasi warna dari aslinya ya sedangkan untuk saturate kebalikan dari desaturate yaitu artinya meningkatkan saturasi warna dia akan mempertajam warna dari ini sedangkan kalau kita desaturate dia akan memudarkan saturasi ya sehingga warnanya itu akan lebih ke ini apa hitam dan putih kita copy dulu yang ini coba ya kita praktekkan ini saya coba menggunakan yaitu yang saturate dulu satu rib kita coba sapukan kita kembalikan ke normal kita coba sapukan ya kita lihat perubahannya nah dia akan meningkatkan saturasi dari gambar ini ya kita bisa lihat perubahannya saturasinya jadi lebih naik rasa lebih jelas dan lebih tajam kita lihat eh sorry kebalik ya kita hapus kita ini dulu ya kita hapus dulu oke kita copy dulu control C kita gunakan yang saturate dulu mode yang saturate satu 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 kita ke mode segura dulu ya oke kita berbesar kita coba lihat perubahannya nah oke gambarnya lebih kelihatan terang ya teman-teman tuh jadi warnanya lebih ngejren jadi warnanya lebih ngejren setelah disapukan sepongkul tapi dalam mode saturate nah seperti ini teman-teman jadi saturate sepatu saturate nya lebih lagi dicerah disaturate ya setelah di ini sebelum dan ini sudah sudah oke kita gunakan gambar lain untuk katek yaitu eh dalam mode disaturate disaturate yaitu untuk memberikan akad pemudaran saturasi pada sebuah objek sehingga objek ini nanti akan lebih ke warna hitam dan putih ya kita tekan ctrl c untuk mengkopi kita kita ubah warnanya desaturate 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 kita tetap di spong tool tapi mode nya ini kita ubah menjadi desaturate kita ubah kita lihat perubahannya ya supaya dia akan menjadi hitam atau putih teman-teman dia kita bisa lihat perubahannya kalau kita gosok-gosokkan disini jadi objeknya jadi warna putih ya seperti ini tuh kita lihat dia memudarkan saturasi warna aslinya kita kita coba kita naikkan 100% berbesar area sini lebih gelap jadi lebih hitam kita perkecil kita lihat kita lihat teman-teman saturasinya turun menjadi hitam dan putih kalau kita bosokkan terus disini oke itulah perbedaan dari desaturate dan saturate pada tool spong tool ya di mode nya disini kita bisa pilih desaturate atau saturate kalau disaturate ini untuk untuk memberikan efek pemudaran dari warna aslinya memudarkan warna asli saturasinya kalau ini untuk meningkatkan warna saturasi aslinya jadi dia kayak lebih kelihatan ngereng ya ini sebelum digosok menggunakan spong tool dengan mode saturasi saturate ya kita lihat perubahannya sedangkan yang ini kita bosok menggunakan spong tool juga tapi dengan mode desaturate ini lebih ke hitam dan putih oke baiklah teman-teman semuanya sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya oh iya untuk video tutorial selanjutnya kira-kira kita lanjutkan ke pen tool apa enggak ya teman-teman soalnya yang video tutorial pen tool ini sudah khusus saya buat cuman tidak saya masukkan ke video tutorial belajar dasar-dasar Photoshop menurut teman-teman saya perlu melanjutkan untuk tool ini apa enggak ya kita belajar ini pen tool text tool kalau pad ini enggak usah ya kita lewati kita menggunakan apakah belajar ini rectangle rectangle ini membuat sebuah objek ya membuat lengkungan dan segala macam oke baiklah teman-teman semuanya tunggu kritik dan sarannya ya di bagian komentar di video tutorial yang akan saya upload ini di belajar dasar-dasar Photoshop part 5 baiklah teman-teman semuanya sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube jangan lupa untuk like komen serta subscribe ya dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya terima kasih bye 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih